PEMBICARA 1 Pembalon Gubernur Sumatera Utara menyebut bahwa ia merupakan bagian dari keluarga Mulyono, nama kecil mertuanya. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara pertemuan dengan relawan. Ada yang menyita perhatian ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, belusukan di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa Sore. Putra Bungsu Presiden Jokowi ini mengenakan rompi hitam dengan tulisan berwarna merah muda, Putra Mulyono. Tulisan ini bersanding dengan gambar siluet seorang pria mirip Jokowi. Tidak hanya di bagian belakang, tulisan Putra Mulyono beserta siluetnya pun juga terpampang pada bagian depan, Rompi Kaisang. Ada pun kegiatan belusukan Kaisang ini dilakukan sebagai bentuk bersilaturahmi dan membagikan susu serta buku kepada warga Desa Daru. Selain itu, Kaisang dan sejumlah pengurus DPP PSI juga mendatangi beberapa rumah warga yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Sementara itu, menantu Presiden Jokowi Dodo yang juga calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, juga menegaskan dirinya merupakan bagian dari keluarga Mulyono. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara pertemuan dengan relawan di Kabupaten Deliserdang, Rabu Lalu. Organisasi relawan itu telah terbentuk sejak tahun 2019. Awalnya bernama Jamin yang merupakan singkatan Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian berfusi menjadi Pasti Bobi saat ia maju sebagai wali kota Medan 2021 lalu. Kepengurusan relawan ini juga dipenuhi keluarga besar Bobi. Sehingga Bobi menegaskan dirinya dan relawan ini bagian dari keluarga Mulyono. Dikutip dari CNN Indonesia.com, nama Mulyono belakangan ramai di media sosial. Jokowi sempat mengakui dahulu lahir dengan nama Mulyono, tetapi diganti orang tuanya lantaran sering sakit. Nama Mulyono kini kerap dipakai warganet untuk menyebut Jokowi. Dan kami akan membahas fenomena pemakaian nama Mulyono ini dengan Silih Agung Wasesa, pakar political branding. Selamat siang Pak Silih. Siang. Pak Silih, kalau kita runut ya rekam jejak keluarga Jokowi ini memang cukup lihai ya menggunakan momentum-momentum yang awalnya sentimen negatif di media sosial terus mereka pakai mereka twist gitu menjadi sesuatu sentimen yang positif. Tapi kalau untuk Mulyono ini kita bisa ingat juga pemakaian ini sentimen negatif yang mau dijadikan positif ini dipakai oleh KS Sang yang saat ini imagenya juga sedang tidak baik-baik amat, pak Mulyono. Bobi juga tidak kemudian sentimennya positif 100%. Ada sentimen-sentimen negatif yang beberapa bulan terakhir ini juga naik mengenai Bobi. Nah memaknainya ini seperti apa jadinya? Iya Mbak Siasa, thank you. Jadi ini yang menarik sebetulnya adalah ini kalau dalam konteks kita peperangan terhadap musuh gitu ya, peperangan terhadap lawan atau perang narasi, ini pukulan yang sangat telah sebetulnya. Dari KS Sang dan Bobi gitu ya untuk lawan-lawan politik Jokowi lah. Atau mungkin kita sering bilang ya nggak suka dengan Jokowi gitu. Karena apa? Karena dengan khas timnya Jokowi gitu ya, mereka menggunakan teknik dengan semiotik gitu. Jadi semiotik itu ketika diserang dengan kata-kata gitu ya, itu dilawan dengan perbuatan. Ini yang menarik kan sebetulnya. Kalau kita lihat kan simple tuh, yang digunakan oleh KS Sang, kemudian KS Sang menggunakannya pada saat belusukan ke daerah-daerah miskin. Jadi daerah-daerah penduduk yang sangat tidak mampu lah gitu. Itu kan artinya sebetulnya KS Sang pengen bilang, sekalipun padang ledekin Mulyono gitu ya, tapi saya disambut dengan masyarakat dengan sangat hangat nih gitu. Itu bahasa yang telak tuh. Jadi sebetulnya secara teknik tempur narasi di mana? Di udara gitu ya. Ini efektif banget. Ini efektif banget walaupun memang kemudian menimbulkan sakit hati berikutnya tuh. Sakit hati berikutnya dari lawan-lawan politik Jokowi. Nah ini sih yang harus dipahami gitu ya. Kan biasanya memang yang menarik dari perlawanan-perlawanan keluarga Jokowi itu bisa membalik serangan itu dengan gaya humor dan menarik gitu. Cuman kali ini yang digunakan adalah membalik serangan tapi dengan gaya sarkas. Semiotik dengan sarkas sehingga yang tadinya kalau yang nyerang Jokowi cuman bisa ketawa gitu ya, ini sekarang menimbulkan sakit hati baru. Itu sih bedanya. Bedanya apa ya? Sarkasmanya ini arogan atau diterima dengan positif? Karena kita lihat juga bahwa KS Sang yang melakukan serangan sarkastik ini, image-nya juga lagi nggak positif Pak Sile. Betul. Nah ini dia yang berbeda dengan teknik balik sekarang itu adalah kemudian dimunculkan sebagai arogan. lawan-lawan politik Jokowi, kan biasanya kemudian dia lawan politik Jokowi itu hanya bisa tersenyum dan oh iya sih gitu. Yang sekarang kemudian menjadi tersinggung, merasa arogan dan hampir pasti pas akan ada gerakan serangan balik tuh. Gerakan serangan balik. Kalau kita melihat secara sederhana foto yang sama pada saat KS Sang ada di mana, di Tangerang gitu ya. Sekarang udah menyebar kemana-mana tapi diedit. Diedit Putra Mulyono suka nebeng pesawat misalnya. Terus diedit Putra Mulyono penerima gratifikasi. Jadi ada serangan balik nih. Ini yang agak berbeda nih Mbak dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan begitu Jokowi muncul kemudian buat semiotik yang bagus itu lawan cuma bisa tersenyum. Nggak bisa bales lah. Tapi ini kemudian serangan kali ini membuat lawan menjadi lebih bersemangat untuk lawan KS Sang. Kalau dulu-dulu justru meredam yang kali ini justru semakin panas. Nah positif baik strateginya buat kubunya Jokowi tentunya ya. Dan buat anak-anaknya yang sekarang juga lagi kampanye Bobby Nasution, KS Sang Pangerep. Efeknya bagaimana nih Pak Sili? Kali positif, negatif atau? Ya sebetulnya efek ini yang kemudian kan sebetulnya gini. Ketika terjadi perang narasi dan konflik politik gitu ya. Ada pemain lain. Kira-kira siapa nih yang memanfaatkan situasi pertempuran ini gitu. Itu yang agak yang harus diwaspadai sebetulnya oleh timnya KS Sang ya. Kalau misalnya sebelumnya serangan itu membuat kita tersenyum gitu. Kali ini kan serangan itu membuat orang semakin menyerang. Artinya apa? Bisa jadi ada kesempatan dari lawan politiknya Jokowi untuk memanfaatkan serangan balik ini untuk memperbesar kekanan terhadap KS Sang. Itu yang pertama. Yang kedua juga apalagi posisi Presiden Jokowi hanya hitungan hari nih. Hanya hitungan hari akan udah selesai gitu ya. Itu bisa jadi banyak pihak-pihak yang mulai, yang sekarang masih nurut gitu ya. Kan pelan-pelan udah pindah sekoci itu. Nah mereka akan menjadi penyerang baru untuk keluarga Jokowi. Jadi ini agak serangannya bener gitu ya. Kalau kata orang Jawa bener tapi gak bener. Bener apa? Benernya gimana? Bener karena kemudian membantah. Membantah omongan orang bahwa nama Mulyono ternyata bukan nama yang jelek gitu ya. Tapi menjadi gak bener karena tadi membuat orang menjadi bernapsu untuk menyerang keluarga Jokowi jadi lebih semangat lagi. Berarti sebenarnya strategi ini resikonya semakin tinggi saat ini ya? Yes. Strategi ini resikonya sangat tinggi karena mulai memunculkan istilahnya akun-akun natural gitu ya. Yang bukan digerakkan oleh bot. Kan biasanya serangan ini kan sebetulnya mulainya dari beberapa akun yang kita tahu dikembangkan oleh bot. Tapi sekarang kemudian masyarakat biasa itu ikut-ikutan tuh menggunakan serangan ini. Jadi sentimennya udah mulai mengarah bukan lagi ke masyarakat cuman ada di sosial media gitu. Tapi pada level bawah serangannya juga udah mulai masing. Gitu sih. Baik, melihat kondisi saat ini cukup berbeda. Dampaknya apa nih ke depannya bagi kubunya Jokowi maupun kubu lawan? Ya, kalau bagi kubu Jokowi jelas ini akan memperlemah posisi reputasi gitu ya. Akan memperlemah posisi reputasi karena serangan yang menyakitkan buat banyak orang gitu ya. Itu akan membuat masyarakat yang tadinya biasa-biasa aja jadi merasa waduh ini emang arogan beneran. Itu akan repot untuk reputasi. Karena apa? Begitu 20 Oktober presiden terpilih dilantik, itu ada satu kekuatan yang kita nggak tahu siapa yang akan muncul di situ. Misalnya kemudian PDIP bergabung dengan Prabowo gitu ya. Itu kan akan memperkuat posisi presiden terpilih tuh. Dan otomatis melemahkan reputasi keluarga. Nah ini rasanya akan jadi PR tersendiri nih. Apalagi kan menjelang tadi, menjelang landingnya tuh. Kan semua presiden berharap mereka akan soft landing gitu ya. Mereka nggak hard landing. Atau malah lebih parah lagi sampai crash landing. Nah ini yang kemungkinan itu kemudian menjadi semakin peluangnya semakin terbuka lah untuk ke sana. Kemungkinan crash landingnya jadi lebih besar ya pada 20 Oktober nanti ya. Kemudian dampak bagi kubu lawan apakah justru meningkatkan kemungkinan atau potensi dampak positif bagi lawan? Iya. Kan ini kan sekarang nih lawan politik kan berharap bahwa yang sekalipun tadinya mereka lawan politiknya Prabowo gitu ya. Sekarang kan mereka sedang membangun narasi bahwa Prabowo adalah penyelamat nih. Prabowo adalah penyelamat bangsa yang sudah diobrak-abrik oleh keluarga Jokowi lah. Kan narasinya dibuat seperti itu tuh. Nah ini kemudian akan jadi bahaya kalau itu tadi. Kalau kemudian keluarga Jokowi tidak melakukan semacam apa ya. Ya berakhir dengan bahagia lah. Soft landingnya itu jadi repot tuh ya. Dan kuncinya sekarang ada di siapa? Kuncinya ada di Pak Prabowo. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu yang akan menentukan reputasi keluarga Jokowi berikutnya seperti apa. Jika kondisi saat ini tidak dijaga baik-baik sebenarnya yang paling mendapatkan keuntungan justru pihak lawan. Seperti itu Pak Silih. Iya pihak lawan kemudian sekarang sedang diuntungkan dengan itu tadi serangan terhadap Jokowi. Dan ini kan arahnya nanti abis ini akan memanfaatkan, mencoba memanfaatkan bahwa Pak Prabowo adalah presiden terpilih semua masyarakat gitu ya. Yang memperbaiki apa yang dilakukan oleh Jokowi lah. Nah tinggal itu tadi. Pak Prabowo sikapnya seperti apa nih? Jadi yang diuntungkan adalah sebetulnya presiden terpilih nih. Dia bisa menjadi di banyak pihak nih. Di satu sisi bisa menyelamatkan keluarga Jokowi, di satu sisi juga bisa memperkuat serangan lawan politiknya Jokowi. Nah tinggal Pak Prabowo mengambil alih, atau bukan, memilih yang mana nih gitu ya. Jadi bakal seru nih dua blok Tobok. Bola ada di presiden terpilih Prabowo Subianto dan kita akan nantikan ya strategi apa yang akan diambil oleh Prabowo dan juga Kubu Jokowi dan juga lawannya ini ya Pak Sili ya. Terima kasih pakar political branding Sili Agung Wasesa telah bergabung siang hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected. CNN Indonesia Connected akan kembali usai jeda dengan ulasan topik sepekan terakhir. Mulai dari penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi hingga empat orang tertabrak kereta di Karawang. Tetaplah bersama kami.